Duka mendalam menjelimuti endang jemaah haji asal Pangendaran karena harus berhaji tanpa pendamping lantaran istri tercinta kembali kepada Sang Halik setibanya di Bandara Jeddah Arab Saudi. Ratusan jemaah haji kloter 27 M Barkasi JKS asal Pangendaran telah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi pada 25 Mei dan telah mengenakan ikhram jemaah untuk melaksanakan umroh wajib. Namun suasana Duka menyelimuti endang Suherman Kepala Sekolah SMPN 1 Pangendaran Jawa Barat lantaran istrinya Popon Rahmawati berusia 50 tahun meninggal dunia hanya beberapa saat setelah pesawat pendarat di Jeddah. Tak ada firasat apapun bahkan Popon Rahmawati Sang Istri sempat membantu jemaah lansia sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir. Tidak ada sama sekali tanda-tanda bahwa akan terjadi sesuatu. Bahkan kegembiraan kami di perjalanan baik di mobil kemudian di kapal tidak ada masalah sama sekali. Normal-normal saja. Barang sudah mendekat kurang mungkin 2 meter dekatnya ke pintu bandara Pak pusing, pak pusing langsung turun tidak ada tenaga. Endang dan Popon menanti 11 tahun untuk beribadah haji. Kini Endang hanya bisa melangitkan doa di Kaabah untuk almarhumah istri tercinta. Seluruh jemaah yang meninggal dunia akan dimakamkan di Arab Saudi sesuai dengan prosedur pemerintah setempat tanpa biaya apapun. Tercatat hingga 25 Mei jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia berjumlah 15 orang. Seluruh jemaah yang meninggal akan dibadal hajikan oleh petugas Kementerian Agama RI. Sedangkan ahli waris akan mendapatkan klaim asuransi dari pemerintah setelah pelaksanaan haji 2024 selesai. Dari Jeddah Arab Saudi Suhud Nurfadli, Ainews, anggota media center haji 2024 melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.